Taman Kanak-Kanak Barunawati 3 ini merupakan salah satu kawasan yang terdampak banjir di Jalan Awe Syarani, Samarinda Utara. Banjir mengakibatkan halaman TK kini kotor oleh lumpur yang terbawa banjir. Saat musibah terjadi, seorang guru TK sempat merekam melalui ponselnya. Terlihat seluruh areal sekolah termasuk ruang murid dan guru terendam banjir hingga kedalaman 60 cm. Musibah ini menyebabkan aktivitas belajar-mengajar melalui tatap muka dihentikan sementara. Guru Taman Kanak-Kanak sangat yakin banjir tersebut disebabkan pengerjaan drainasa. Jadi mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Ketinggian air di dalam TK maksudnya, kira-kira hampir, apa ya, kalau pinggang kita, sepinggang ya? Berarti sekitar 60 cm ya? Iya, 60 cm. Nah, apa hampir seluruh ruangan masuk kemasukan air atau gimana Bu? Untuk saat ini ya Pak, semua masuk ke dalam ruangan kelas, kantor, perpustakaan, semua masuk. Nah, kenyari ini sudah berulang atau baru terjadi Bu? Ini baru ini. Baru ini yang terparah ya? Terparah dari semuanya terparah. Ada impas dari proyek depan Bu? Ya, impasnya memang nyata dari proyek depan. Dari proyek ya? Iya. Siap! BPBD Samarinda yang memeriksa TK menyebut air meluap ke lingkungan sekolah dan permukiman karena alirannya tertutup oleh dinding parit yang baru dikerjakan. Enggak kembali naik ke rumah. Saya di jajah diri ke lapangan dan ternyata memang ada titik-titik bekas kendangan air. Di Jalan Salomo, kemudian ada TK Baruna, dan ada gang sebelahnya lagi itu. Rendamannya sampai masuk ke rumah. Nah, setelah kita cek ke lapangan, ternyata memang ada hambatan-hambatan dari bedanya sepemukiman masuk ke bedanya seutama yang di Wapsarani. termasuk yang di TK Baruna, itu juga begitu kondisinya bahwa air tidak bisa terbuang ke Dainase karena ada penutupan-penutupan parit. Seperti itu. Pihak Kelurahan Sempa Jawa Barat sudah berkirim surat ke instansi terkait dan meminta instansi terkait membenahi saluran airnya guna mengantisipasi banjir. Akan tetapi, surat tersebut belum ditanggapi. Ya, kita sudah mengakomodir ya Kelurahan Warga ini. Kita sudah memang bersurat juga ke instansi terkaitnya juga. Tapi ya, mohon warga aja kan bersabar namanya proses itu kan. Lagipula kan ini kan sudah kan ada lagi kan ditangani juga kan. Untuk masalah urgennya ini, supaya dampak itu tuh ya agak berkurang lah. Agak berkurang ya. Tapi untuk ke depannya nanti, untuk selesainya proses ini apa segala, ya tolong diperhatikan lah untuk yang pelaksanannya ini. Kasian warga-warga di dalam itu aja sih. Mengurangi ancaman banjir, aliran yang tertutup dibongkar paksa. Mereka berharap pelaksana proyek secepatnya memperbaiki aliran agar banjir tidak lagi masuk permukiman dan taman kanak-kanak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir ketika ini sudah dicor.